Hingga minggu sore, saudara sejumlah wilayah di daerah Kudus, Jawa Tengah masih terendam banjir. Sedikitnya 16 desa dilaporkan terendam banjir. Luapan sungai Piji yang melintasi desa Kesambi, Kecamatan, Mejobo, Melimpas. Kudus ini membuat rumah-rumah warga kebanjiran. Banjir diperparah dengan hujan deras yang melanda wilayah Kudus seminggu pagi. Hingga sore hari banjir belum surut dan masih merendam ratusan rumah warga di 7 RW. Kondisi terparah terjadi di RW11. Ketinggian banjir di sini mencapai 80 cm. Kondisi ini membuat warga tidak bisa beraktivitas. Dari gunung sana, gunung muria. Sungai melimpas itu? Sungai Kali Piji namanya. Melimpas ya? Bagaimana? Lumpuh. Lumpuh. Tunggu ya pas kebetulan hari minggu, aktivitas mampu-mampu. Dari data BPBD Kudus, banjir yang melanda ke Kabupaten Kudus terus meluas. Hingga hari minggu tercatat 16 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Kudus terendam banjir. Dari kemarin sampai hari ini kita mengimbau ke warga. Kalau memang dibutuhkan untuk mengusing, pemerintah desa sudah menyiapkan posko banjir ada di balik desa. Di tengah kepungan banjir yang melanda ke Kabupaten Kudus, personel BPBD Kudus berusaha mengevakuasi dari Yatin, seorang warga desa Temulus, menjoboh yang sakit stroke. Setelah mengevakuasi dari Yatin dan istrinya dengan menggunakan perawak karet, petugas BPBD lalu membawa mereka mengungsi ke SD1 Temulus. Nah, anggap kita itu tenang-tenang, masa ini naik terus, kan itu. Terus anak saya, eh, ini kebanyu bunga terus, Bapak kejak lu mau. Aku gak bisa ngomong rumah, dok. Saya bilang seperti itu sama anak saya. Meski ratusan rumah terendam banjir, namun sebagian warga belum mau mengungsi dan masih bertahan di rumah mereka. Arief Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah.